Anda kembali di kabar pagi pemirsa, polemik transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terus berlanjut. Tiga pejabat, yakni Menko Polhuka, Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK dilaporkan ke Barreskrim. Polemik data transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terus berlanjut. Masyarakat Antikorupsi Maki telah melaporkan tiga pejabat, bahkan dilaporkan ke Barreskrim dengan dugaan membocorkan rahasia negara. Ketiga pejabat tersebut adalah Menko Polhuka, Mahfud MD, yang pertama mengungkap adanya transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Selanjutnya Kepala PPATK, Ivan Yustia Fanda, selaku penyedia informasi tersebut juga turut dilaporkan. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkap rincian data tersebut dalam keterangannya di Komisi 11 DPR RI turut dilaporkan. Selain ancaman membocorkan rahasia negara, Koordinator Maki Bonyamin Saiman menilai pihaknya melaporkan ketiga pejabat tersebut agar dapat mengklarifikasi dugaan transaksi tersebut. Untuk melaporkan dugaan, tindak pidana membuka rahasia data atau keterangan hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Ketua Kepala PPATK, Ivan Yustia Fandana, terus Menko Polhuka, Pak Mahfud MD, terus Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati. Ini kan semua sudah diketahui, Pak Mahfud awalnya mendeklir ada Rp300 triliun terkait dengan TPPU, terus kemudian belakangan jadi Rp349 triliun. Nah, itu kan yang mendeklir termasuk Pak Ivan Yustia Fandana, itu kan juga bersama Pak Mahfud, artinya Pak Mahfud dapat dari Ivan Yustia Fandana. Bu Sri Mulyani kenapa juga ikut dilaporkan? Karena beliau menyebut tentang nama inisial SB 9 triliun dan DE sekitar Rp1 triliun berapa. Untuk mengklarifikasi data transaksi Rp349 triliun, Komisi 3 DPR RI rencananya akan meminta keterangan dari Menko Polhuka Mahfud MD dari Jakarta. Tim TV One menggambarkan.